Carang banget kan aku bikin skutel sayur pedas Cocok banget buat yang lagi diet Tapi masih bisa ngerasain makanan yang enak Aku kasih tau juga bumbu rahasianya agar skutelnya tuh enak Yuk ikutan aku beli bumbu rahasianya dulu Ke bagian lorong perbumbuan Jadi ini tuh rahasianya Kobe nasi goreng pol pedas Pas banget mumpung ada diskon Beli tiga bayarnya cuma 5 ribu aja Berlaku sampai tanggal 31 Desember ya guys Nah lanjut aja memasak Panaskan margarin Masukkan Kobe bumbu nasi goreng pol pedasnya Diaduk hingga tercampur rata Setelah rata kita masukkan 300 ml susu cairnya Untuk tuannya secara bertahap aja ya guys Wajah sampai rata dan juga agak menyusut ya airnya Lanjut kita masukkan 3 butir terun sudah dikocok lepas Masukkan juga spageti pene yang sudah direbus 100 gram brokoli yang sudah direbus juga 50 gram wortelan sudah direbus juga Nah lanjut aja kita aduk hingga tercampur rata Tambahkan 2 batang sosial yang sudah dipotong Dan juga kacang polongnya Diaduk hingga rata dan siap untuk kita pindahkan ke wadah Untuk wadahnya tahan panas Solesi dulu dengan margarin Sebelum dimasukkan ke oven Loyangnya dikasih air ya guys Nah lanjut aja kita masukkan ke oven Ini tuh di oven kurang lebih 20 menit ya Gunakan api atas dan bawah Dengan suhu 170 derajat Setelah 20 menit berlalu kita keluarkan Lalu taburi dengan keju parut Lalu kita oven kembali Kurang lebih 20 menit Dengan suhu 170 derajat Nah udah deh jadi Dari baunya tuh wangi banget Pake 1 bumbu aja Rasanya beneran enak banget Pedas gurihnya juga pas Asli ini tuh enak banget Selamat mencoba